Woke up on the right side of the bed Rumah tangga yang dibangun pasangan Gading Martin Gisela dari 14 September 2013 penuh warna semenjak kehadiran Gempita Nora Martin 16 Januari 2016. Bayi cantik itu bertumbuh sehat dan mengemaskan. Alasan yang membuat Gading dan Gisela lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bila tak ada syuting dan pekerjaan. Gempita memang sedang lucu-lucunya, apalagi saat ini kini mulai bisa mengeja beberapa nama benda dengan bahasa Inggris. Rambut neneng. Karena rambut mama warna? Brown, rambut papa? Abu-abu. 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 Ya seneng sih maksudnya ya Gempi ternyata memang cepet banget belajar, cepet nangkep. Terus ya banyak yang suka, banyak yang doain. Terus memang sepertinya memang pinter anaknya. Gempi pinter ya? Gempi pinter ga sih? Gempi pinter ga? Pinter? Gempi pinter tapi ngelambut ya? Enggak kadang-kadang dia suka gini ngakuin sesuatu abis itu dia yang muji diri sendiri. Gempi pinter banget sih, game gitu. Enggak ada yang muji diri sendiri. Jadi dia cepet belajarnya sih mudah-mudahan terus perkembangannya terus baik terus kita sampai. Gak sopan tau. Jadi gadis meran. Gempi pinter nampaknya masih akan menjadi satu-satunya tempat kasih dan sayang mereka tumpahkan. Sebab hingga kini Gading dan Gisel belum memiliki rencana untuk menambah momongan. Tak ada target kapan akan memberi adik untuk Gempi pinter. Selain karena keduanya bekerja, Gading dan Gisel tak ingin perhatian kepada Gempi pinter terabaikan. Gapapa mau konsentrasi ke Gempi dulu aja karena waktu cuma 24 jam sehari, seminggu tujuh hari. Terus mesti ngurusin rumah, rumah tangga, suami, anak dan aku masih mau-mau dan mesti masih bekerja dulu juga. Jadi kayaknya kalau mesti bagi waktunya satu lagi takut jadi ngeberkualitas semuanya gitu. Ini dulu aja, digedain dulu, nanti liatkan kecil. Kenikmatan jadi orang tua juga sedang dilalui Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Pasangan yang naik pelaminan 3 Oktober 2015 menikmati detik demi detik tumbuh kembang Natusha Olive Alinsky. Memasuki 7 bulan usia si buah hati, Olive masih memberikan asih eksklusif. Pekerjaan pun dibagi. Glenn mencari nafkah, Olive untuk sementara fokus menjadi ibu rumah tangga. Chelsea memang dia gak keliatan di layar kaca gitu ya. Mungkin dia sekarang emang lagi cuti kan untuk ngurusin Natusha gitu. Karena dia full time dan dia full asih juga. Saking tak ingin melewatkan momen perkembangan buah hatinya, Glenn rela waktu tidurnya tak beraturan. Saban pulang syuting, ia juga menggun Natusha hingga pagi hari. Setiap hari kan saya juga pulang dan ini juga kita syuting saya batasin sampai jam 11 aja. Jadi jam 11, jam 12 saya nyampe rumah terus masih bisa ngobrol sama Chelsea. Terus pagi-pagi juga kita bisa sarapan bareng dulu sebelum saya berangkat syuting atau kerja gitu. Dan Natusha pun juga sekarang dia kalau jam 12-an gitu dia akan bangun gitu. Dia akan bangun main sama saya dulu sejam abis itu baru tidur lagi gitu. Jadi walaupun siangnya gak ada gitu maksudnya siangnya saya syuting gitu atau saya kerja gitu. Malamnya tetep ada quality time lah sama Chelsea dan Natusha jadi masih oke sih. Baginya tak ada kebahagiaan seperti yang ia rasakan saat ini. Meskilelah karena pekerjaan pemeran puluhan judul sinetron ini selalu memaksimalkan waktunya yang sedikit untuk bercengkrama dan melepas rindu dengan malaikat kecilnya. Walaupun waktunya singkat gitu tapi berkualitas gitu. Jadi kayak walaupun saya nyampe jam 12 malem nih dan saya cuma ada sejam buat main sama anak. Tapi saya bener-bener main terus sama dia gitu. Dan dia juga seneng, dia happy, saya juga happy gitu. Jadi seger lagi gitu jadi kayak gak apa capainya juga hilang gitu kan. Kalau yang punya anak pasti ngerti lah maksudnya. Jadi kalau daripada seharian sama mereka terus tapi gak main sama mereka atau gak ada quality time ya itu kan sama aja bohong gitu ya. Jadi menurut saya sih lebih penting quality time-nya sih bukan quantity. Bila gading Giselle Glenn Chelsea masih menunda untuk menambah ngomongan, pasangan Andika Pratama Usir Sulistiawati justru sudah memiliki 4 orang anak dan bahkan masih ingin menambahnya. Yang paling bungsu, Sefa Elmira Lorenia baru saja lahir 4 Maret lalu. Dalam AKK yang dihelat minggu siang kemarin, terlihat betapa gantengnya Andika dikelilingi 5 bidadari dalam kehidupannya. Ya Alhamdulillah kita hari ini ada tas kekuran AKK. Putri kita yang keempat, Sefa. Yang tepat umurnya 36 hari. Kita pilih hari ini untuk melaksanain AKK. Sebenarnya potong kambingnya udah kita lakuin hampir seminggu yang lalu ya. Cuma acara syukurannya kita pilih hari ini karena biar semua, saudara, keluarga, sahabat, semuanya bisa dateng, bisa kumpul. Emang semua aja dibikin di weekend gitu. Wah, 5 serikandi kalau di rumah. Ya Alhamdulillah rumah jadi makin rame, lahirnya Sefa jadi pusat perhatian barulah di rumah. Jadi cahaya baru di rumah ini yang kita harapkan semoga membawa perkah, bangga-bangga. Terus membawa rejek juga yang menyenang. Dan ini kita anggap satu lagi titipan anak perempuan dari Allah yang harus kita jaga. Kalau banyak orang bilang ngedidik dan menjaga anak perempuan jauh lebih sulit. Ya dengan kita dikasih anak perempuan lagi berarti Allah masih percaya sama kita bahwa kita mengaku. Meski terbilang repot, pasangan yang menikah 12 Januari 2012 menikmati status sebagai orang tua dari 4 putri. Bersyukurnya ketiga kakaknya tidak memperlihatkan sikap cemburu. Bahkan sudah pandai pula menjaga dan menggantikan popok adik kecil mereka. Gak ada konsep sih cuman emang aku serahin aja semuanya sama orang dekor pengennya perempuan gitu. Kalau ungu kan memang warna kesukaan aku makanya tendanya ada ungunya eh apa mejanya ada ungunya. Kalau tenda semua aku minta putih karena kan AKK itu identik dengan putih gitu kan biar katanya jadi bersih aja gitu. Tak ada harapan khusus yang mereka taruh ke pundak anak-anak. Andika dan Usi hanya berharap semoga anak keturunan mereka bertumbuh menjadi anak yang soleha. Berbakti kepada orang tua dan memberi manfaat bagi orang banyak. Persiapan seminggu lebih lah sebenernya kemarin tuh antara bikin apa enggak ya bikin apa enggak ya AKK gitu. Karena kemarin kan baru syukuran bina rumah terus 7 bulanan terus ini aduh AKK lagi cuman yaudahlah masa yang 3 anak semua dibikin syukuran Masa yang ini enggak gitu makanya yaudahlah kita bikin nasi dari sana aja di rumah gitu seperti kakak-kakaknya yang lain.